Halo selamat datang di channel Octopus channel ini mulai kembali upload upload lagi ya tentang web mungkin gak sesering bukan influencer yang bagus cuman sekadarnya aja jadi hari ini saya mau unboxing sekaligus nyoba ini Joyetech Eral Slim Full Kit ya Eral Slim Full Kit dari Joyetech terus kita dari luar aja dulu kolnya mesh terus ada magneti baris charging ada USB-C charging semuanya ya sama baterainya 1500 auto-auto draw atau sedat di dalamnya ini ini nanti kita buka langsung apakah ada isinya seperti ini terus disini juga penting ya PCC terus baterai ada catered ada 510 drip tip ada 5010 drip-trip lagi berarti dikasih dua kabel C waktu garanti user manual terus ini baterainya ada 1500 ada USB-C yang sudah support 2 Ampere terus maksimalnya 13W terus yang pen ini tapi supportnya yang 1 Ampere ada 50 orang 2 Ampere terus dengan sesuai saya berarti,高ilah poczES직 banyak janitan keratin juga kabel Amerika yang penipan 1 Ampere terus akan dionas luas jadi model-model raya yang bisa dikasih gabes gabes mungkin kemarin saya lihat itu ini enggak pada jika isinya bahwa kita nggak tahu masih satu-satunya ini di dalam sini itu ada ada USB-C sama trip-tip jadi enggak dikasih bagusnya ya atau trip-tip yang bagus seperti rokok kita sijarin dulu kita kembali ke device-nya device-nya seperti ini tanpa detailnya ya ini yang warna hitam jadi kalau pakai detail sini oke nah ini kita bisa kasih trip-tip yang gabes ini satu ohm jadi enak buat teknik yang creamy-creamy atau enggak yang bako-bako lah rasanya seperti orang merokok bentuknya seperti ini disini type C nah disini ini itu ada seperti deck ini buat tempelin disini nah dia akan auto charging jadi disini ini dia baterainya 450 dan yang ini 1500 jadi ini enggak beruntung kita apa-apa ya sehingga kalau mati 5 kali ini 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 bukan tombol juga ini bukan tombol jadi memang udah full-full auto semua mungkin tombol ini bagian cek top berapa baterainnya oh disini terus ngecasnya disini ini bisa di charge ini bisa di charge ini baterai 450 ini 1500 jadi totalnya mungkin 1900 kalau kamu tempelin seperti ini terus ini tidak bisa kembali-kembali udah pasti nolak magnetnya nolak ada magnetnya eh terus apalagi auto udah enggak ada setelan angin apapun tinggal isi pakai isi pakai eh cukup manik aja langsung kita coba isi pakai dosi Oke sementara dorang oke oke kita lanjut kita tadi mengisi ini ya pakai dosi jadi yang disini ini ini apa bisa dikasih gabus cuman saya kirain dapat gabus dari bawaan tapi ternyata enggak akhirnya saya beli yang merek lain jadi dipasangnya disini di pakai gabus yang lain nanti saya jelasin kita isi dulu sembari menunggu pakai dosi kopi karena yang catred-catred seperti ini yang rani 1 Ohm modelnya seperti itu enaknya pakai krimi-krimi yang agak-agak garuk ini dosi nikotin 40 ya dosi kopi-krimi nikotin 40 jadi dalam bentuk potnya ini mungkin mereknya bukan ini ya Oke kita langsung tembak jam mereknya itu joyet erol joyetek erol cuman yang keluar ini ini ada mix mereknya nih bentuknya sama terus mungkin didalamnya saya nggak tahu ya maksudnya bentuk ini juga sama kete-kete juga bisa dipakai tapi dalam penjualannya mungkin harganya berbeda sama isinya nah sparenya ini dia berbeda juga seperti itu terus sembari menunggu ya sembari menunggu eh ini kita buka aja sekali jadi yang dikasih itu buat drip tip yang satu yang agak kempit kayak gini agak bermengecil gini yang satunya ini lurus kalau diameternya ini kebesaran ya menurut saya kalau untuk mau nikmatinya tapi disini harusnya nyaman bisa diganti pakai drip tip drip tip MTL yang lubangnya sini itu lebih kecil pasti udah makin enak oke kita singkirin pokoknya di dalam penjualan joyetek ini eroslim ini dapat ini dapat drip tip 2 catrice 1 kabel 1 sama pot pot yang kecil udah itu aja jadi nggak dapat gabus nggak dapat catrice cadangan gitu ya Oke kita pindah ke atas buat mencoba Oke kita langsung coba joyetek eroslim pakenya dosi 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 pakai tip yang seperti ini harusnya khususnya saya kalau drone nya smooth ya jadi gak ada bunyi jadi smooth jadi untuk nantai ini cocok banget misalnya sendirian sambil ngopi gak yang ngebut-ngebut saya coba ganti trip tip yang satunya yang gede kalau di mulut lebih enak yang kecil ya coba kalau kita pakai gabus gabus apa sih gabus gabus rokok menurut saya kalau pakai gabus ini dia meredem meredem uap uap kecil biasanya kan naik cuman kalau pakai gabus gini clean banget bro yang masuk di mulut itu benar-benar clean gak ada tetes-tetesan atau partikel kecil-kecil gitu gak ada murni uap enak 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 terus kita mau bahas satu ini kalau pakai ini bisa enggak misalnya jadi misalnya kita pakai ini habis gitu ya terus kita masukin di sini pasang di sini otomatis kan ngecas deh tapi dia masih bisa dipakai jadi jangan takut kehabisan habis baterai tapi ininya juga harus di-charge ya jangan ininya nggak di-charge nah jadi selama dia nempel di sini dia charging terus jadi tiap perjalanan misal kalian tempelin di sini dimasukin udah pasti kalau kalian ambil ini udah pasti baterainya kondisinya udah charging udah penuh kalian tinggal nyati-nyati aja enak clean smooth nah mungkin pot-pot seperti ini beda sama pot-pot yang bisa sampai 0,6 0,4 ya ini cuman kayak nikmatin MTL pakai liquid creamy nikotinnya tinggi jadi adanya juga nggak sesering-sering gitu nggak terus untuk rasa juga dia nggak cukup tapi yang kita cari adalah nikotinnya jadi misalnya di sini kelihatannya di situ ada wap-wap ya pipanya tapi nggak sampai di atas ini dia udah ketahan nggak sampai di mulut misal kalau pot yang lainnya yang atas ini wapnya banyak banget kalau ini ketahan sama babesnya ambil ngopi enak banget terus bentuknya mungkin ya untuk range harga under 500 ini udah lumayan 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 elegan lah mungkin ada yang harganya lebih dari ini cuman kita kembali ke budgetnya masing-masing kalau saya seperti ini udah cukup kalau cuma mau nikmatin liquid creamy nikotin tinggi ini udah cukup yang kita cari adalah smooth clean sama delivery nikotinnya dia enak itu oke cukup sekian review dari Joyetech dari Joyetech Errol Slim jadi dia Joyetech ini juga nggak lepas nah disini ada magnet ya terus ininya juga magnet mungkin mungkin nggak sekuat itu ya tapi ini udah cukup oke cukup sekian review dari Joyetech Errol Slim untuk video-video lainnya ditunggu saja silahkan like komen dan subscribe dan silahkan komen jika ada yang mau ditanyakan oke terima kasih salam papers terima kasih terima kasih terima kasih